kali ini saya mau tunjukin ya jalanan dekat tempat saya tinggal ini kan nurun ya jadi kalau musim dingin ini bisa dilihat kanan kiri kan salju tapi kalau di jalanan itu enggak ada salju karena tiap musim dingin itu ada petugas ada truk yang bertugas bersihin jalanan dari ditumpukan salju sekaligus jalanannya dikasih garam supaya saljunya di jalanan mencair jadi kayak begini jalanannya bebas tebu walaupun kanan kiri masih tertimbun tumpukan salju nah satu hari saya ke tempat kerja pagi-pagi saya berangkat kan belum ada petugas belum ada mobil yang lewat mobil itu jadi jalanan itu masih tertutup salju lumayan banyak saja ya Nah dalam situasi jalanan kayak begitu sebetulnya bahaya ya masalahnya di sini eh jalanan kan menurun jadi kalau masih ada salju apalagi salju yang baru turun gitu ya yang masih lengket-lengket gitu itu sangat-sangat licin jadi sangat bahaya tapi kalau kita pelan-pelan ya bisa gitu ya memang hati-hati banget harus masalahnya ketika jalanan menurun mobil itu otomatis kecepatannya kan nambah ya cepatannya bertambah secara otomatis jadi kita biasanya cenderung otomatis ngerem supaya kecepatannya berkurang nah itu kesalahannya di situ kita nggak boleh ngerem karena biasanya bakalan sleep ini daerah ini sebetulnya bagus banget ya viewnya juga mantep seperti di daerah liburan gitu buat resort gitu jadi jalanan ini nurun terus sampai di bawah sana cukup curam ya jadi mobil saya makin lama makin cepet nah sampai di bawah sini ini kan turunan paling curam ya saya ngerem jadi karena memang ini daerah bukit ya jadikan ini lembahnya ya karena makin turun paling disini paling rendah paling curam saya ngerem disini nah kira-kira di depan sana tuh itu saya ngerem dan mobil saya sleep yang terjadi adalah mobil saya sleep muter-muter yang pertama itu dia nabrak pinggiran jalan ini ya pinggiran trotoar terus saya banting setir dong ke kiri supaya nggak nggak nabrak ini ya nggak nabrak pager ini kan karena mobil saya bakalan melenceng tapi yang terjadi saya banting setir terus dia muter-muter di jalan-tengah jalan ini sampai hampir saya masuk ke jurang di bawah situ di bawah sana di pinggir sana pas sampai di pinggir situ puji Tuhan mobil saya berhenti ya jadi sekitar dua kali muter terus sebelum terjun ke sana berhenti untungnya dari arah berlawanan nggak ada mobil bayangkan kalau sampai dari arah berlawanan datang mobil karena dari arah berlawanan itu kan juga turun ya jadi otomatis biasanya kalau ada mobil kecepatan juga akan kencang dari sana biasanya kalau dari atas ke bawah kan nah ini disini tepat disini beberapa hari yang lalu yang saya mau nganterin anak saya eh mau jemput anak saya nah waktu itu juga malam-malam belum ada mobil yang lewat mobil pembersih salju itu nggak lewat belum lewat jadi saya setelah saya tunggu satu dua jam gitu akhirnya lewatlah mobil yang bersihin jalanan dan akhirnya pelan-pelan saya turunin jalan sini ya saya jalan lewat ke sini dan waktu saya lewat sini di pinggir sana di seberang sana ada mobil yang berhenti pakai tanda hasrat pakai tanda bahaya gitu ya saya bertanya-tanya juga kenapa ya mobil itu berhenti di sini gitu kan akhirnya saya lanjut aja terus naik ke atas dan pulangnya saya lewat lagi baru saya lihat ternyata ada mobil yang jatuh ke sana jatuh ke jurang sana jadi waktu saya pulang saya lihat eh kok ada mobil di di tengah tumpukan salju gitu nabrak pohon di bawah sana ternyata itu mobil yang saya lihat berhenti di tengah jalan pakai lampu hasrat itu lagi nolongin orang orang yang kecelakaan di sini ya jadi mobilnya kalau dari arah-arah sana kan dia ngurun ya jadi nah biasanya di sini dia akan ngerem kan daerah sini dan kesalahan kalau begitu turunan untuk mengurangi kecepatan kita ngerem kalau saljunya belum dibasihin itu mobil akan muter-muter ya selip dan kalau nggak bisa terkendali sampai merobos pagar dan nyemplung ke bawah sana nabrak pohon jadi benar-benar di sini harus tahu triknya kalau jalanan di sini kurangnya kecepatan tapi jangan ngerem gitu jadi dari dari jauh-jauh sana kita udah harus kurangi kecepatan gitu jangan ngerem mendadak kalau ngerem mendadak pasti bakalan selip ngeri banget ini banyak orang yang kalau cuaca bagus di sini pada parkir mobil terus bakal jalan kaki Nah itu yang saya lakukan sekarang saya jalan kaki mumpung cuaca bagus ya jadi harus menikmati kalau di jaman enggak selalu ada matahari walaupun musim dingin udara dingin maksain keluar gitu supaya kita bergerak dan bisa nikmatin matahari tidak kenapa misli masih peda buah gak 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 saya bersyukur aja sih selama saya cuti kerja musim dingin ini saya harus pagi-pagi keluar bersihin mobil dari tumpukan salju terus melewati jalanan yang licin untuk berangkat kerja ya ada positifnya juga jadi gimana cara mengurangi kecepatan tanpa harus ngerem ya angkat kaki dari gas ya jadi kecepatan bakal hampir kurang kan terus turunin gigi oh sekarang saya harus mendaki lumayan capek kalau turun kan gampang ya tapi kalau naik ini lumayan menguras energi saya sengaja jalan kaki karena lagi dalam program ngurusin badan nanti saya mau bikin video khusus tentang perjalanan saya kembali ke bentuk tubuh sebelum pindah ke Jerman karena udah naik 10 kilo ya sejak saya pindah ke Jerman 7-8 tahun yang lalu itu lumayan banyak oke sampai disini dulu ya nanti saya lanjutin video berikutnya sampai ketemu dan jangan lupa di subscribe ya ini jejak binatang rusak jadi seringkali binatang dari hutan sebelah sini disana nyebrang di jalan jadi harus hati-hati juga kadang-kadang waktu gelap mereka suka nyebrang dan kita harus selalu siap ngerem kita dekat ini sahabat kita oh kasihan dia kita kita kasih hidung hidung hidungnya lepas matanya 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 ay Terima kasih.